Quarter life crisis atau krisis separuh bayar seringkali menjadi masa transisi yang menantang dalam hidup seseorang, terutama ketika mencapai usia 25 hingga 35 tahun. Pada saat ini, banyak individu merasa tertekan oleh ekspektasi sosial, kebingungan mengenai arah hidup, dan pertanyaan tentang pencapaian pribadi. Berikut adalah narasi tentang cara menghadapi quarter life crisis. Hari itu tiba begitu cepat bagi Sarah, seorang wanita berusia 28 tahun yang baru-baru ini mendapati dirinya terjerat dalam labirin emosi dan pertanyaan yang sulit dijawab. Dia merasa seperti kehidupannya seolah-olah berada di persimpangan jalan tanpa tanda arah yang jelas. Quarter life crisis menyerang dengan keras dan dia menyadari bahwa saat ini adalah momen kritis yang memerlukan refleksi mendalam. Awalnya, Sarah merasa cemas dan takut akan masa depannya. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang sebenarnya saya inginkan dalam hidup, dan apakah saya berada di jalur yang benar, menghantuinya. Namun dia mulai menyadari bahwa quarter life crisis sebenarnya adalah kesempatan untuk merenung dan mendefinisikan kembali tujuan hidupnya. Sarah memulai perjalanan pencarian diri. Dia mengambil waktu untuk merenung mengevaluasi nilai-nilai dan minatnya, serta menyusun daftar impian dan tujuan hidup yang sejati. Sarah juga berbicara dengan teman-teman dekat dan keluarganya mencari dukungan dan perspektif tambahan. Selama proses ini, Sarah menemukan kegiatan-kegiatan yang memberinya kebahagiaan dan makna. Dia mulai mengembangkan keterampilan baru, mengikuti kursus, dan mengejar hobi yang sebelumnya dia abaikan. Ini membantunya menemukan potensi terpendamnya dan merasakan kepuasan dalam pengembangan pribadi. Selama quarter life crisis, Sarah juga belajar untuk menerima ketidakpastian. Dia menyadari bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan dan bahwa tidak selalu mungkin untuk memiliki jawaban yang pasti. Sarah belajar untuk hidup dalam momen merayakan pencapaian kecil dan memahami bahwa perjalanan hidupnya adalah proses yang berkelanjutan. Seiring waktu, Sarah keluar dari krisis separuh bayar dengan kepala yang lebih jernih dan hati yang lebih tenang. Dia menemukan arah hidup yang sesuai dengan nilai-nilainya, merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan dan menemukan kebahagiaan dalam perjalanan hidupnya. Quarter life crisis mungkin sulit, tetapi bagi Sarah itu menjadi pemicu transformasi pribadi yang positif. Pengalaman ini mengajarkannya untuk tetap terbuka terhadap perubahan, menerima ketidakpastian, dan menghargai nilai-nilai yang sejati dalam hidupnya.